Satlantas Polres Karimun menggelar razia kendaraan di depan kantor imigrasi Karimun. Razia tersebut guna penertiban kelengkapan kendaraan dan meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Razia kendaraan yang digelar bersama petugas UPTD pengelolaan pendapatan daerah Karimun ini dipimpin oleh Kepala Biru Satlantas Polres Karimun, Ibda Iketut Irawan. Menurutnya, razia kendaraan ini bertujuan untuk penertiban kelengkapan kendaraan roda 2 dan roda 4. Pengendara roda 2 yang melintas diwajibkan untuk memakai helm dan melengkapi surat-surat kendaraannya. Pengendara roda 2 yang tidak memakai helm akan langsung ditilang. Razia gabungan bersama petugas UPTD ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja penerima pajak daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kami dari Satlantas bekerjasama dengan UPTD Dinsipunan Patan Daerah Kabupaten Karimun sedang melaksanakan kelihatan penerjiban. Dalam ini kita melaksanakan rahasia, lupa kendaraan roda 2 atau roda 4. Di sini yang diutamakan bagi kendaraan yang tidak melengkapi dalam kelengkapan sesuai dengan aturan hukum. Contohnya tidak menggunakan helm, itu nanti bila kita cek nanti akan kita hilang. Kemudian ada juga kita memberikan laporan keburan di tujuannya agar masyarakat Kabupaten Karimun tetap tertim dalam berlalu lintas. Pada Senin pekan lalu, Satlantas Polres Karimun bersama UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Karimun juga mengelar rajia kendaraan di depan MAPOLres Karimun. Dari rajia tersebut, petugas berhasil menjaring puluhan roda 2 yang belum membayar pajak kendaraan. Dari Karimun Iwan Mohan, Zulfi Karainius melaporkan.